Pemirsa jelang akhir tahun, harga sembako di sejumlah daerah terus melambung. Di pasar Kopro Tanjung Duret, Jakarta Barat, harga bawang merah dan ayam masih tinggi dan membuat resah masyarakat. Berikut laporan Syahreza Zanski dan Eri Nugraha. Ya, pemirsa jelang memasuki tahun baru 2024, sejumlah komoditas pangan di pasar Kopro Tanjung Duret Selatan, Jakarta Barat, ini masih terpantau melambung tinggi. Jadi, tadi juga dibenarkan oleh sejumlah pedagang yang membenarkan bahwa kenaikan ini sudah terjadi satu bulan yang lalu untuk komoditas pangan-pangan seperti bawang merah, daun bawang, ayam, dan gula pasir sebagainya. Dan jika lo dirincikan, ini untuk bawang merah, bawang merah ini naik mengalami kenaikan dari harga awal sebelumnya yakni Rp50.000 per kilo dan kini per hari ini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Sementara untuk daun bawang juga mengalami kenaikan signifikan, yang mana dari harga awal ini dicetak senilai Rp20.000 dan naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Lalu untuk harga daging seperti ayam ini juga mengalami kenaikan dari harga awal yang ditaksir mencapai Rp40.000 dan per hari ini juga mengalami kenaikan, yakni menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Dari kapan, Bang? Bawang-bawangan sudah seminggu. Ya, kalau bisa sih di minimal lagi lah, di harga normal lagi gitu. Jadinya kita juga jualnya juga susah juga soalnya. Lalu selain adanya kenaikan, di pasar ini juga ada harga-harga komoditas pangan yang cenderung stabil, yakni untuk beras, standar senilai Rp14.000 atau sekisaran Rp15.000 per kilogramnya. Lalu untuk minyak curah, seharga Rp17.000 per kilogramnya. Lalu juga ada telur ayam negeri yang ditaksir mencapai Rp28.000 per kilogramnya. Lalu untuk masalah kenaikan harga, tadi juga sejumlah pedagang dan masyarakat menyampaikan agar pemerintah bisa segera menekan harga-harga komoditas pangan di sejumlah pasar, termasuk di pasar yang saya gerada. Namun bisa dipastikan bahwasannya mereka masih menunggu respon dari pemerintah untuk segera menekan harga-harga itu, khususnya memasuki tahun baru 2024. Dari Jakarta, Syari Zazanski, Erin Nugraha, INews, mengaporkan.